Pemirsa Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong Direkturat Jenderal Pajak untuk dapat menyebarluaskan serta membumikan berbagai informasi terkait pajak. Hal ini dalam rangka menggandeng lebih banyak generasi muda untuk dapat berkontribusi bagi pembangunan negara melalui pajak. Kementerian Keuangan Sri Mulyani mendorong Direkturat Jenderal Pajak untuk menyebarluaskan serta membumikan berbagai informasi terkait pajak dalam rangka menggayat lebih banyak generasi muda untuk berkontribusi. Menurut Sri Mulyani dalam acara talkshow yang digelar secara hibrida pada Rabu 23 Maret hal tersebut harus dilakukan untuk mendorong kontribusi generasi muda terhadap pembangunan negara melalui pajak. Di sisi lain aspek-aspek pajak sering tidak tersalurkan karena sering dianggap rumit dan menakutkan. Untuk menyederhanakan informasi dan akses perpajakan menjadi target utama yang harus dilakukan. Namun mereka mungkin membayangkan pajak itu selalu ruwet, rumit, menakutkan. Dan ini yang harus terus menerus kita di Kementerian Keuangan, Direkturat Jenderal Pajak harus mampu membumikan, memudahkan, dan menciptakan konsep-konsep yang tidak rumit. Dan mungkin juga dalam hal ini dengan teknologi digital kita harus makin mampu untuk bisa mengatasi persepsi maupun masalah teknis. Lebih lanjut, pendaharan negara mengatakan dengan mengadopsi teknologi digital diharapkan dapat menepis isu mengenai sistem perpajakan yang rumit dan membingungkan di masyarakat. Untuk itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong Direkturat Jenderal Pajak agar terus mengeluarkan kreativitas, inovasi, teknologi, dan edukasi dengan mengedepatkan kemudahan akses. Sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Terima kasih telah menonton!